Oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Jika aku gagal berlatih, kekuatan magis akan menghilang dan aku akan berubah menjadi air yang mengalir Jika bukan dengan dukungan vitalitas abadi yang sangat besar dari pohon dunia, manaku tidak akan cukup Biaya 55 jenis kekuatan magis rune kehidupan, ini memang sangat sulit Kata Fanghan akhirnya tahu mengapa tidak ada seorang pun di dunia yang mengembangkan jimat yang begitu kuat karena itu hampir mustahil Pertama-tama, butuh waktu lama untuk mengolah kekuatan supernatural Bahkan jika seseorang tidak berlatih dan mencoba menjara inti emas orang lain dia harus mempertimbangkan apakah lautan kesadarannya sendiri dapat menampungnya Apalagi tidak ada gerbang abi, dan tidak ada cara untuk menjara inti emas karena master inti emas dapat meledakkan dirinya dengan gerakan pikirannya Bahkan jika seseorang mengambil keberuntungan seperti Fanghan dan mengambil inti emas perihuoyun dia masih harus mempertimbangkan bahwa lautan kesadarannya dapat menampungnya Bahkan jika laut kesadaran dapat menahannya begitu banyak kekuatan gaib digabungkan bersama selama transformasi dan mana yang dikonsumsi sangat menakutkan dan tidak mungkin bagi siapapun untuk menahan konsumsi yang begitu parah Jika bukan karena dukungan Fanghan dari pohon dunia mungkin ketika dia mulai membakar kekuatan magisnya mananya akan habis, dan kemudian kekuatan magisnya akan hancur dan menjadi orang yang tidak berguna Dia juga tidak menyangka bahwa untuk mempraktikkan 55 jenis kesaktian besar menjadi jimat konsumsinya sangat besar jika dia mengetahuinya, dia pasti akan melakukan persiapan lebih awal Tapi ini bukan untuk menyalahkannya Di alam kekuatan gaib, dia bisa memiliki 55 jenis kekuatan gaib yang hebat yang jarang terjadi di zaman kuno Di sungai panjang 10.000 tahun, mungkin tidak akan ada yang seperti itu Adalah normal untuk tidak memiliki pengalaman Cepat, keluarkan semua giok kristal ajaib Gumam Fanghan melintas, dua kantong harta karun besar terbang dan semua batu giok kristal ajaib yang telah ditangkap oleh pencuri bulan dan penghancur bintang sebelumnya satu persatu meledak, dan mana serta vitalitas di dalamnya semuanya berterbangan ke mulut Fanghan Semprotkan lagi kalsinasi kekuatan gaib Tumpukan besar giok kristal ajaib yang tak ternilai harganya Semuanya berubah menjadi debu Fanghan akhirnya mendapat dukungan kuat Dan mananya sekali lagi dibantu Dengan suara teredam Jiwa bergetar Bebi nebula terguncang ke tanah Tubuh yang bergetar Raja malam darah juga membuka matanya lebar-lebar Tubuhnya berayun menyaksikan perubahan Fanghan Dalam suara teredam ini 55 jenis kekuatan magis akhirnya bergabung menjadi satu Dan berubah menjadi jimat magis dengan panjang 3 kaki dan lebar 9 inci Jimat macam apa ini Jauh di dalam inti Ada cahaya warna-warni yang luar biasa Di luar Bintang-bintang terang berkelap-kelip Di antara mereka ada awan Guntur Naga dan harimau Bentuk pegunungan sejati Semua jenis karakter aneh Pedang dan bayangan tinju Dan bahkan sebuah sosok dewa Meninju dengan keras di dalamnya Berlatih dalam berbagai pose Kekuatan yang tak tertahankan Meremas Bebi nebula dan bahkan 3 artefak tau Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang Mereka tidak bisa mendekati jimat ajaib ini Jimat ini masih terus mengalami transformasi Dan ada gelombang awan keberuntungan dan udara keberuntungan yang terjalin di luar jimat ini Awan dan aura yang memuntungkan itu Dikombinasikan dengan cahaya warna-warni di kedalaman inti Telah berubah menjadi ganas Membaca dengan tulisan suci yang aneh Memuji keajaiban rune Beberapa dewa lapis baja emas seukuran ibu jari Dewa lapis baja perak Meniup keong seperti instrumen magis Menabuh genderang langit ilusi Dan membuat suara yang indah Tiup keong dafa Ukul genderang dafa Kata Yan dan Bebi Sing Yun berteriak bersamaan Mereka terkejut karena suara Fasau dan Fagu Berasal dari jimat hidup Fang Han Ini adalah sebuah visi Sebuah visi mutlak Saudara Fang Han memiliki dasar untuk menjadi abadi Ayah saya memberitahu saya bahwa Jika seseorang memadatkan jimat kelahiran Atau inti emas Atau fenomena langit dan bumi Ada visi meniup keong dafa Dan menabuh genderang dafa Fondasinya kuat Orang seperti itu bisa menjadi abadi Kata Bebi Nebula Beku biasa Yang telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang Tidak ada dalam sejuta orang Bahkan lebih sulit bagi seorang Beku Yang telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang Untuk menjadi seorang peri Hancurkan penghalang ruang dan waktu yang misterius Sobek gerbang dunia peri Dan terbang ke dunia peri Di antara mereka Saya tidak tahu berapa banyak petualangan Peluang, akumulasi Dan bakat luar biasa yang dibutuhkan Dan dari awal kultivasi Kita harus meletakkan fondasi yang luar biasa dan kuat Perwujudan dari meletakkan fondasi yang luar biasa dan kuat Adalah untuk memurnikan jimat kehidupan Atau untuk memadatkan inti emas kehidupan Dan fenomena langit dan bumi Ada visi meniup keong dafa dan menabuhnya Tentu saja, ini hanya mewakili fondasi kuat Fang Han Dan dia hanya mengambil langkah pertama untuk menjadi abadi Melangkah ke dunia rahasia umur panjang Ada cobaan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya menunggu Tetapi tidak ada keraguan bahwa Jimat kelahiran Fang Han sangat kuat Dia telah sepenuhnya melampaui kekuatan Dan raja malam darah Gelang bintang lima matahari dan bulan Dan bahkan kekuatan naga Yan sekarang Dan ini jimat hidup adalah miliknya sendiri Benar-benar kekuatannya sendiri Kekuatan yang dia telah bekerja keras untuk memadatkan Tidak ada kepalsuan sedikit pun Hahaha Yan, raja malam darah Sekarang ayo kita keluar Temukan jimat di tengah tanah lima elemen Yang dikatakan senior itu Sekarang kamu melindungi baby nebula dengan seluruh kekuatanmu Aku tidak perlu perlindunganmu lagi Kata Fang Han membiarkan jimat hidupnya melayan di atas kepalanya Dan bergegas keluar dari tanah untuk mencapai permukaan Di tempat pancaran jimatnya disinai Semua tanah meleleh menjadi gas dan tersedot ke dalam jimat Untuk menjadi esensi bumi dan kaisar-kaisar kuning Sekarang Dia dapat melarikan diri dari tanah Dan ketika dia keluar dari tanah Bebatuan, dan pasir di sekelilingnya Akan berubah menjadi vitalitas bumi Inilah misteri kesaktian lima kaisar Dan kekuatan jimat kelahiran Selama Fang Han melawan jimat lahir ini Senjata dao biasa tidak dapat dihancurkan oleh pengeboman Bahkan jika inti emas dari ahli inti emas biasa meledak Itu mungkin akan membunuhnya Tetapi paling banyak itu hanya akan menyebabkan dia terluka Tentu saja, jika itu adalah ledakan inti emas dengan lebih dari 20 kekuatan magis Itu adalah masih sedikit berbahaya Oleh karena itu, kekuatan semacam ini sama sekali tidak membutuhkan perlindungan senjata sihir Jimat kelahiran adalah harta terbaik untuk menyerang dan bertahan Begitu dia bergegas keluar dari tanah Fang Han merasa ada perasaan jijik terhadap dunia Melihat cakrawala di kejauhan Mengingat siapa musuhnya Meng Sao Bai, jika aku bertemu denganmu lagi Aku pasti akan mengalahkanmu seperti anjing mati Ilmu pedang matimu tidak dapat mematahkan rune kelahiranku Enam tingkat kekuatan magis kembali ke satu alam Dan mengalahkanmu seperti anjing pasti tidak lama lagi Gumam Fang Han bersiul dan terbang ke kejauhan Sekarang dia telah mengetahui murid dari sekte Taiyi memasuki tanah lima elemen Dia secara alami ingin mendapatkan jimat di tanah lima elemen ini Meskipun dia tidak tahu apa efek lain dari jimat itu Tetapi di mulut pendeta Tautua veteran iblis kuno itu Adalah hal yang penting untuk mengendalikan tanah lima elemen di masa depan Dan itu adalah kuncinya Dan dia tidak bisa membiarkannya lepas ke orang lain Jika dia tidak bisa mendapatkan jimat itu Dia tidak bisa keluar dari lorong yang dibuka oleh gerbang Taiyi Mungkinkah dia menunggu kepala sekolah untuk menyelamatkannya Itu terlalu sia-sia Di tanah lima elemen Ia telah melatih kekuatan supernatural iblis besar lima kaisar Dan memasuki kondisi Fang Han sangat memahami pentingnya tanah suci ini Ini adalah sekte bela diri abadi Tempat terbaik untuk menguji Dibandingkan dengan medan pertempuran setan langit dari gerbang Yuhuannya sendiri Tidak tahu berapa kali lebih baik Jika Piliuan Ying milik seseorang Memungkinkan banyak murid dalam dan murid luar Untuk melangkah ke alam misterius kekuatan gaib Maka tanah lima elemen dapat membuat banyak murid Dari alam rahasia kekuatan gaib menjadi kuat Itu juga dapat memungkinkan penguasa surga dan alam manusia Untuk melangkah ke alam lebih tinggi lebih cepat Para biksu di alam misterius kekuatan supernatural Memiliki dua sumber daya terbesar Yang pertama adalah pil Dan yang kedua adalah esensi dari lima elemen Mereka harus dikumpulkan dan disempurnakan di mana-mana Dan mereka sibuk sepanjang hidup mereka Itu adalah lebih baik di antara seni bela diri Ada banyak sumber surga dan berkah Dan itu akan menyedihkan untuk kultivasi biasa Selain itu Binatang suci yang kuat di tanah lima elemen Harimau putih Burung vermilion Ular naga dan bahkan lebah emas Burung gagak api Dan raksasa kayu semuanya adalah harta langka Rata-rata orang dapat membuat senjata atau boneka ajaib Pertama dapatkan jimat itu Kemudian bertarung melawan Master Tae Fikir Fang Han sekarang sangat ambisius Dalam penerbangan cepat Fang Han sekali lagi mengejutkan monster yang kuat Pada saat ini Dia telah mencapai kedalaman tanah lima elemen Dan beberapa monster kecil menghilang Tidak lagi seperti kerumunan gagak api dan lebah dewa di luar Tapi monster individu semakin kuat dan kuat Dan semua monster dari level raksasa muncul Saat ini puncak air menyembur keluar dari tanah Yang memadat dan membentuk puncak air seperti kristal es Di atas puncak air Muncul kura-kura aneh besar dengan kepala naga Tubuh kura-kura Dan ekor ular Dan esensi uap air yang sangat kuat terpancar darinya Ini sebenarnya adalah Swan Wu Hewan air, basal, biksu manusia Apakah kamu berani menyerang wilayahku? Swan Wu meraung sambil menatap Fang Han Mengeluarkan suara yang membosankan Fang Han tidak mengatakan apa-apa Jimat kehidupan di atas kepalanya Segera terbang keluar dan membunuh Swan Wu Swan Wu tersenyum dingin Dan membuka mulutnya untuk memuntahkan Kuaisui Divine Thunder yang tak terbatas Namun, guntur ilahi Kuaisui ini tiba-tiba hancur Ketika mereka bertemu dengan jimat takdir Fang Han Dan mereka benar-benar diserap oleh jimat itu Kemudian jimat itu membengkak dengan ganas Dan berubah menjadi 55 cahaya keberuntungan Seperti pedang, langsung mencekik Kemudian terjadi ledakan Seluruh Swan Wu, bersama dengan pegunungan di bawahnya Semuanya hancur, berubah menjadi asap hijau Dan uap air, dan menyatu menjadi jimat Fang Han merasa bahwa kekuatan tinju kaisar air Kaisar hitam di jimat kelahirannya bahkan lebih kuat Awan hanya dapat menutupi puluhan mil Dan jika mengembang, ia tidak akan dapat mengirimkan Guntur bunga matahari Tapi sekarang, awan air bisa menutupi 100 li Dan bisa mengirimkan guntur bunga matahari Raja malam berdarah, Sing Chan, Baby Nebula, dan bahkan Yan Yang datang dari belakang, hampir mengangas saat melihat pemandangan ini Keberadaan yang kuat dari basalt, binatang berbasis air, dan penjelmaan vitalitas air Dapat dibandingkan dengan keberadaan yang kuat dari Master Jin Dan Tapi dapat dibunuh seketika Seberapa kuat jimat hidup Fang Han ini? Huh, ini bukan apa-apa Meskipun Swan Wu ini sebanding dengan Master kekuatan magis dari 7 inti emas Ia kurang fleksibel Cepat atau lambat saya akan mencoba melawan Master Inti Emas Ucap Fang Han berkata dengan bangga